Intro Saya berada di Kuala Lumpur untuk menyampaikan inspirasi dari kota ini. Kita hidup di zaman dimana banyak masalah dalam hubungan orang tua dan anak. Anak-anak zaman sekarang sulit berkomunikasi dengan orang tua atau sebaliknya orang tua zaman sekarang ini sulit sekali membangun hubungan dengan anaknya. Karena memang ada gap generasi. Nah kita akan belajar bagaimana kita bisa punya hubungan yang intim dengan anak-anak. Disinilah perlunya orang tua bijaksana untuk membangun hubungan yang intim dengan anak. Maka perlu yang namanya dating atau kencan dengan anak. Nah yang penting adalah apa yang harus dilakukan atau diucapkan selama kencan dengan anak ini. Maka berikan anak supaya dia merasa dirinya itu diterima. Gimana caranya supaya anak merasa dirinya diterima? Maka amati anak dimana dia punya hal yang baik, hal yang unik. Dia mungkin males tapi dia itu baik. Nah waktu kencan itu katakan, eh kamu ini orangnya baik. Teman kamu itu gak banyak tapi kamu itu setia. Mungkin dia orangnya nakal ya, mungkin dia orangnya suka coret-coret tembok. Nah waktu kita berdua kita katakan, eh saya itu, papa itu, mama itu bangga dengan kamu. Papa itu senang karena kamu itu dalam satu hal. Kamu itu kreatif sekali gitu ya. Nah ini artinya apa? Anak dipuji di bagian yang dia pas. Jangan ketika berdua ini, nah ngomong berdua deh gitu ya. Kita kritik aja anak. Nah memang kita kalau mau menegur, jangan di depan adiknya, kakaknya. Tapi ketika berdua sedang membangun hubungan, maka kita memberikan dia penerimaan. Setiap anak itu sering merasa dirinya unik, tapi unik kadang negatif. Berarti dia menyesal dengan dirinya. Dia bingung dengan dirinya. Aku ini apa salah diciptakan? Kenapa salah terus di hadapan papa mama? Nah maka ketika berdua ini kita buat dia merasa nyaman. Bahwa dirinya gak salah diciptakan. Memang dia tidak sempurna, ada kelemahnya. Tapi kita mengakui sisi baiknya ketika sedang berduaan. Cara menyentuh hati secara efektif adalah memuji anak di depan umum. Ketika ada tamu, ketemu teman, ketemu kenalan. Wah kita bilang ini pak, ini anak saya yang kreatif ini gitu ya. Jangan bilang ini yang nakal nih. Langsung hubungan putus deh. Dalam arti hubungan antara hati langsung rusak. Tapi justru pujilah dia di depan umum. Kalau kita ketemu teman, wah ini yang satu ini dia orangnya kalem, yang satu ini orangnya kreatif, wah yang satu ini orangnya berani sekali. Jangan bandel sekali, jangan. Orang berani pasti bandel, bandel pasti berani. Tapi kita bilang, wah dia tuh orangnya berani lupa, dia tuh gak takut gelap. Dia tuh gak takut, wah pergi sendiri. Wih ini, wah maka anak akan senyum-senyum. Dia merasa bahwa orang tuanya memandang dirinya ada baiknya. Dan yang lebih penting lagi sebenarnya bagi si anak sendiri. Supaya anak itu dia merasa bahwa dirinya ini tidak salah diciptakan. Dia bisa memandang dirinya dan bersyukur dengan dirinya bahwa dirinya adalah ada hal yang baik. Itu membuat anak akan percaya diri. Dia berani tampil. Yang lebih lagi dia merasa orang tuanya menerima dia apa adanya. Tips yang terakhir, pujilah anak bahkan ketika anak itu tidak ada. Beberapa hari yang lalu saya ada acara Father and Son Movement. Wah lalu saya disitu kesaksian mengenai anak saya. Yang memang saya ceritakan juga apa adanya, termasuk dia dulu tidak baik. Tapi saya ceritakan bagaimana dia berubah dan saya bangga dengan dia. Saya ceritakan dengan semangat, eh taunya teman-temannya dia itu hadir disitu. Saya gak tahu gitu ya. Wah dia foto, dia whatsapp ke anak yang ada di Australia. Lalu anak bercerita apa, teman-temanku bilang. Wah begini-begini, terima kasih pak, thank you pak. Wah malah dia berterima kasih. Kenapa? Memang saya puji dia gitu ya. Wah dia bilang, teman-temanku bilang, papa lucu, papa inspiratif, kotanya keren. Wah dia dan menceritakan tentang dia. Nah sering kita bercerita tentang anak atau istri ya. Dia lagi gak ada, kita ngomongin jeleknya. Muter, nyampe, rusak ada hubungan. Ya, jadi dunia ini kecil. Karena itu jangan menjelekkan anak hidupan umum sekalipun dia gak ada. Bahkan pujilah dia di depan umum sekalipun dia tidak ada. Karena dunia ini kecil, muter, satu saat nyampe dia akan tahu bahwa kita betul-betul mencintai dia. Bahwa kita betul-betul bangga kepada dia. Itu membuat dia merasa diterima dan akan langsung ada hubungan hati yang kuat sekali. Inilah inspirasi parenting di era digital yang saya sampaikan dari Kuala Lumpur. Salam bahagia. Luar biasa. Terima kasih telah menonton!